Kami bangga kenal engkau, kami bangga kami punya engkau ala yang hebat, terima kasih, dia setiap pujian yang barusan selesai kami naikkan, boleh berkenal di hadapanmu, boleh menjadi dupa yang harum, menyenangkan Tuhan. Tuhan, saatnya kami mau dengar firmanmu Tuhan, kami berdoa sungguh, kiranya keberbicaraan bagi kami semua, kami mau buka hati kami yang lebar, kami mau dengar firmanmu Tuhan, berbicara lah bagi kami, kami siap dengar firmanmu, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengar Tuhan katakan bersama dengan saya. Amin, silahkan duduk, berikan tempat tangan buat teman-teman kita yang sudah melayani. Halo, siap dengar semuanya. Siapa kan? Nanti minta Jordan makan di depannya. Guys, Saya pribadi Tangan banget sama kalian. Oh. Iya. Saya beberapa waktu yang lalu jadi guru disini, jadi bicara selama 5 tahun, ingin jadi rumah kedua Mr. dulu. Cuma sekarang saya jadi pendeta, di DBI Ekklesia di Caman Semana, dan di Gilele City. Saya kangen banget liat kalian, tiba-tiba saya kangen akan kegilaan kalian dulu. Jangan bilang-bilang kepala suara, kok ada disini Mr. Keluncuan kalian, kehangatan kalian, keren banget. Saya lihat tiba-tiba, yang dulu SMP, sekarang udah balik di video semua, tambah keren. Wuh! Tepat tangan buat kalian semua dong. Sebelum saya membawa keman Tuhan, saya mau mengucapkan selamat Pasca buat kita semua. Boleh toel kanan kirinya. Woy, selamat Pasca, woy! Oke, thank you semuanya. Terima kasih buat kepala sekolah, Bapak Johannes yang sudah mempercayakan saya membawa firman Tuhan. Terima kasih buat pemurus yang ada, yang sudah manggil saya untuk membuat firman pada hari ini. Thank you semuanya. Nah teman-teman, hari ini tema kita adalah apa? The power of The power of Miss call Loh? Sudah, apa yang terjadi? The power of Assuration atau kuasa kebangkitan. Buka, Filipi 3 ayat 10. Boleh slide ditampilkan, ayat Filipi 3 ayat 10. Ya, kita lihat di slide aja ya. Bisa tampilkan ayat ini. Ini ayat tema kita pada hari ini. Filipi 3 ayat 10. Yang Sabar. Gak ada aplikasi Alkitab kah? Kalian harus bertobat ya. Oke, saya akan bacakan. Saya akan bacakan. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Perhatikan baik-baik. Halo. Dan persekutuan dalam penderitaannya dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Nah, teman-teman semua waktu saya kira-kira seusia kalian saya itu sekolah di sekolah negeri. Satu kelas itu kurang lebih 40 siswa. Dan yang Kristen ada berapa? Satu atau dua? Innalilahi wa innalilahi Lalu apa yang terjadi? Di sana karena kita ini minoritas ya kadang-kadang saya ini diejek dihina Jim Tuhanmu itu gak keren Maksudnya gimana? Orang Kristen ini gak keren Tuhan ya Kenapa? Dia bilang gini Masa manusia kamu jadikan Tuhan Manusia kok disembah Kayaknya lu salah punya Tuhan Waktu itu saya mulai berpikir Kayaknya ada benarnya ya Apa yang terjadi? Lalu dia bilang lagi Sorry Jim Matinya gak keren tadi Pakai celana dalam doang Saya bisa digini Sakit hati sih Cuma karena saya kurang pengetahuan Jadi saya iya-iya aja Teman-teman Halo Halo Coba saya tanya kalian Kalau kalian ada yang ngomong sama kalian Tuhanmu itu manusia Kenapa disembah? Jawabannya apa? Bisa jawab Tuhan itu Jim Yang gak keliatan itu loh Ala yang hebat itu loh Bukan manusia Kamu sembah Kamu jadikan Tuhan Woy Jawabannya apa? Ada yang tau gak? Kenapa Kita menyebabkan Tanda kutip manusia Jawabannya apa? Hah? Iya buktikan Saudara Tuhan Kita coba Dari sudut pandang mereka ya Nah sebenarnya jawabannya apa? Halo Jawabannya apa? Hah? Jawabannya apa? Bukan manusia dijadikan Tuhan Tapi Apa? Tuhan dijadikan manusia Guru agamamu siapa? Jangan mengadu domba kita Mister Andy itu sahabat saya Yang benar adalah Apa yang benar? Apa? Bukan manusia dijadikan Tuhan Tapi Tuhan yang jadi Saya tanya Bapaknya Yesus Tuhan kita itu siapa? Bapaknya Tuhan kita siapa? Ini guru agamanya siap Oh Bapaknya Yesus siapa? Saya tanya Yusuf gak? Woy Maria itu Ketika mengandung Yesus Kondisinya seperti apa? Anak darah Dia masih perawan Jadi tidak ada sumbangsi dari si Ucuk Yusuf Dan itu guys Itu diakui Tiga agama terbesar di dunia Yaitu Yahudi Agama Yahudi Agama Kristen Dan agama Muslim Maria mengandung ketika dia masih Perawat Jadi Kita bisa lihat disini Bapak Yesus yang asli adalah Siapa? Maka Maria mengandung oleh rohku Rohku itu siapa? Roh Allah sendiri Jadi Yesus itu anak Allah Lalu gini guys Dia turun Jadi Allah Dia Bukan jadi Allah Dia Allah Lalu turun jadi Manu Nah Loh Pak Tapi Kenapa Kok mati? Ayo jawab Nah Tuhan kok mati? Mana ada Tuhan mati? Jawab saya Ini kalau kamu gak ngerti Kamu ketemu Kepercayaan yang lain Kamu bilang Iya Kayaknya bener dulu Gue sesat nih Gue ikut dulu aja lah Woi Jawab saya coba Jawab saya Nah Tuhannya kok mati? Sekali lagi Siapa guru? Nanti saya transfer ya Saya minta maaf Guys Saya tanya Yang mati siapanya? Kok anaknya ya? Hah Tuh-tuh Tuh Ah Badannya Betul ya Nah Ini sudah sini Kamu tau Alkitab buku? Mana ada di sini Alkitab buku? Kita lubang semua Alkitab buku ya kan? Alkitab buku tau kan? Kalau dibakar dia bisa angus gak? Rusak gak? Ancur gak? Tapi saya banyak Isi firmanya kekal apa bisa angus? Si Itulah Tuhan kita Yesus Kristus Ketika dia disalib dia mati Tubuhnya yang mati Amen Tapi rohnya dia bangkit lalu kekal Tubuhnya bisa rusak Dipaku bolong Ditombak dia kena Nah Tapi yang keren Ketika hari Jumat dia Meninggoy Minggoy Yang keren apa? Marka Marka Hari Minggu Dia hidup lagi Dia bangkit Guys saya tanya ya Buda Itu ada kuburannya Nabi Muhammad Itu ada kuburannya Saya tanya Yesus ada kuburannya? Ada kuburannya? Guanya doang Kuburan Yesus aja gak? Saya tanya kenapa? Karena? Woy karena? Dia hidup lagi Terus dia terbang naik ke surga Saya mau ngomong gini guys Bahkan Maut Apa kematian itu Tidak bisa menanggir Amen Karena dia adalah Allah yang keren Nah teman-teman semua Kalau waktu dulu Saya diajek Jim Tuhanmu mati Jim Gak keren banget Tuhan kok mati Mana ada Tuhan mati Tuhan mah gak bisa mati Jim Tapi saya bersyukur Tuhan saya mati Lah kenapa? Halo ada yang tau? Kenapa? Keren banget Saya bersyukur banget Tuhan kita mati Karena apa? Karena? Bukan Karena apa? Karena dia Menggantikan saya Dan kamu Katakan Amen Amen Guys Dengar banget Harusnya Kamu itu yang digantung Dengar sekali Amen Karena kita ini Banyak dosa Dan banyak salah Pelanggaran kita ini banyak Harusnya Kita yang digantung Dengar sekali Kita yang dihukum Tapi denger banget Dia Menggantikan kita Kita gak perlu lagi Menanggung Hukuman itu Katakan Amen Ada satu kisah yang bisa Menggambarkan kasih Tuhan ini Satu hari Ada raja yang keren banget Raja yang apa? Karakternya dia ada dua Yang pertama Karakternya kasih Yang kedua Karakternya Adil Raja ini Sangat Dicintai Disukai Oleh rakyatnya Gak ada rakyat Satupun yang benci dia Dia itu raja yang bijaksana Penuh kasih Adilnya Luar biasa Sehingga Semua rakyatnya Apa? Penuh Dengan kasih juga Damai Sejahtera Makmu Dan lain sebagainya Tapi satu kali Anaknya Dia punya anak Laki-laki Umurnya sekitar 20 tahun 30 tahun Anaknya ini Bandel banget Sayang ya Bapaknya Keren banget Tapi anaknya Bandel banget Anaknya punya Pergaulan yang buruk Tadi nih Ya tadi Yang drama tadi Suka dugem Suka mabuk-mabukan Yang parah lagi Dia suka judi Satu kali Ketika anak ini Sedang judi Lalu sebenarnya Dia mabuk Dia Terhadap gak Setengah sadar Gitu ya Setengah sadar Setengah Gak sadar Apa yang terjadi? Ini jadi judi itu kalah Lalu dia Emosi Dia marah Tiba-tiba Temen main judinya Karena ini pengaruh Al-Mohol Dia apa ini? Dipukul sama dia Sampai kepalanya Bocor Berdarah Dan akhirnya Temennya ini Meninggal Hukumannya apa? Kalau ada orang bunuh disana? Hukumannya adalah Kalau ada orang bunuh Sesamanya Di kerajaan itu Hukumannya adalah Dia dicambuk Di depan umum Sampai mati Kenapa? Karena Raja ini Pengen semua Raja itu Damai dan baik-baik saja Kalau ada yang melang Hukumannya sangat berat Apa yang terjadi? Tiba-tiba Anaknya ketika dia tahu Temennya judinya itu mati Waduh Saya harus Juku mati dong Lalu dia kabur Dia lari Dia kabur Lalu besoknya Semua Orang tahu Bahwa ada pembunuhan terjadi Lalu Raja itu Memerintahkan Untuk pasukannya Menangkap Pelaku pembunuhan Dan ketika Dikasih tahu Kepada Raja Bahwa Yang membunuh Tidak ada siapa? Anaknya sedih Waduh Raja itu sangat Sayang sama anak Punggangnya Dia sedih banget Dia gak bisa Tenang lagi Dia gak bisa mikir lagi Dia gak bisa matang Gak bisa tigur Dia stress Anak sayang Akan dihukum Bisa gak? Saya tanya Saya tanya Bisa gak? Raja Membatalkan Hukuman mati Kepada anaknya Bisa? Bisa gak? Gak bisa Karena dia Raja yang Adil Gak bisa dia seenaknya Yaudah ini karena anak gue nih Gak jadi meninggal ya Gak jadi dihukum mati ya Wah dia langsung dikutukin dong Berang Gak bisa Karakter Raja ini adalah karakter yang Adil Dia kasih Tapi juga dia adil Dia stress Tuhan Dia berdoa Tuhan gimana ini? Saya gak mau kehilangan Anak saya Yang sangat Saya kasih satu-satunya Tapi saya juga Gak bisa berlaku Gak adil Singkat cerita Anak ini Ditangkap oleh pasukan Dari penjara Jadi penjara Dan Singkat cerita ya Datang Hari eksekusi Anak ini Dibawa Ke pusat kota Sudah ada Algojo-algojo Biar badan yang besar-besar Dengan campuk yang sangat mengerikan Dan anak ini Tancapkan Ada sebuah tiap Anak ini diikat di sana Mukanya ditutupin Bajunya dibuka Dan eksekusi campuk itu Mulai dilakukan Dan siapa yang harus jadi Anak ini dicampuk Dan semua rakyat menyaksikan itu Semua rakyat itu Sampai ngeri Aduh Kasian banget ya Kasian banget lah Tapi karena dia mau Membunuh orang Lalu Ketika anaknya terus dicampuk 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 Lalu anak ini Sudah terkulai Ketika dicek Anak ini sudah meninggal Hukuman sudah diberikan Tapi dengar baik Ketika Penutup kepala yang dibuka Ada yang bisa ngembak nih? Ternyata papanya Yang mengganti Anak ini Melihat dari kejauhan Di dalam perjalan Papa saya Gantin saya Harusnya Saya yang dikatin Tapi papa saya Gantin saya Anak ini Nangis Merau-merau Menyesal Papanya yang Sangat Duduk kepala dibuka Semua rakyat histeris Dia adalah Raja yang tidak sayang Dia adalah Raja yang Bicara sangat Dia Raja yang penuh kasih Tiba-tiba Satu negara itu Berduka Luar biasa Tau gak Anak yang harusnya Dihukum mati Itu dari kita Harusnya kita Yang digantung Tapi puji Tuhan Tuhan Menggantikan kita Amin Tuhan Boleh gak Kasih tepuk tangan terbaik Lalu setelah itu Apa yang terjadi Teman-teman semua Lalu Anak ini bertobat Anak ini dibebaskan gak Saya tanya Anak ini dibebaskan Dibebaskan gak Dibebaskan gak Saya mau sini Dibebaskan gak Kenapa Karena sudah digantin Bokaknya Jadi gak bisa Kalau gak digantin Kalau ada yang gantin Dia Bebas Nah setelah itu Dengar baik Sejak itu Teman-teman Sejak itu Apa yang terjadi Anak ini bertobat Anak ini berjanji Dalam hidup Saya Akan hidup Seperti Ayah saya Saya akan meninggalkan Manusia lama saya Jahat Saya mau hidup Persis seperti Bapak saya Dia penuh kasih Dia bijaksana Dia ada Sejak itu Anaknya bertobat Dan anaknya mulai Diterima oleh Rakyat yang ada Dan rakyat itu juga Mengasih dia Seperti Bapak Teman-teman semua Kita harus Menunggu Perenungkan Peristiwa Pasca ini Kematian Yesus Setahun sekali Dengan Sungguh-sungguh Harusnya gini Harusnya Kalau saya bilang Guys Harusnya kita Loncat-loncat Senang banget Merayakan Mungkin Nari-nari Tapi kadang-kadang Kita ini Rada kurang ajar Guys Kita gak pernah Sungguh-sungguh Merenungkan Kasih Tuhan Yang begitu besar Sehingga kita Kadang-kadang Menyepelekan Menganggap itu Biasa Padahal itu Peristiwa yang Luar Biasa Nah Dengan banget Ketika Tuhan Mati di hari Jumat Lalu hari yang ketiga Yaitu hari Minggu dia Bangkit Hidup lagi Maka dikatakan Yang tadi Ayat tadi adalah Dimana Aku Menjadi Serupa Dengan Dia Dalam Kematiannya Guys Gini Kematiannya Garis bawah Kata Kemati Apanya yang mati Apanya yang mati Bisa kasih tau saya Apanya yang mati Apa Untuk refleksi Dalam kehidupan kita Apanya yang mati Kalian kayak gak ngerti Yang saya maksudkan Ingat gak Siapa yang sudah dibaptis Takat tangan Sudah dibaptis Selam maupun Percik Loh Yang lain pada kemana Serius Serius Saya mau tanya nih Angkat tangan yang sudah dibaptis Ini yang lain agamanya apa sih Saya mulai emosi disini Terima kasih Baik Di gereja saya Umur 12 tahun Sudah boleh baptis Kalian umur berapa Hmm Ini saya mendorong Serius Kalian harus Segera minta dibaptis Ya Seju Ya Boleh gak dibaptis di TV Nah Kalau dibaptis itu Apa yang terjadi Bagaimana filosofinya baptis Yang ditenggelamkan Apanya Woy Apa Manusia Manusia lama ditenggelamkan Mati Meninggoy Lalu Dia diangkat dari air Itu artinya apa Dia bangkit Untuk hidup yang Baru Guys Kamu harus Bangkit Dari hidup Lama Kamu Yang jahat Katakan Amen Saya ulang Saya ulang Kamu harus Bangkit Dari hidup Lama Kamu Yang Yang jahat Dikatakan Kita ini Seperti Serupa Dengan Kristus Dalam Kebangkitan Amen Nah Teman-teman Ketika Kita Percaya Yesus Maka Kita ini Memiliki Katakan Bersama D.N.A Apa D.N.A Nya Allah Yohanes 1 Ayat 12 Perhatikan Baik-baik Saya akan Bacakan Baik-baik Kita semua Tetapi Semua Orang Yang Menerimanya Diberinya Kuasa Supaya Menjadi Anak-anak Allah Yaitu Mereka Yang Percaya Dalam Namanya Guys Dengar Baik Kalau kamu Percaya Yesus Seperti Tuhan Yang diselamat Kamu Menjadi Anak Allah Tidak ada Amen Makasih Kamu Menjadi Anaknya Allah Katakan Amen Kamu Menjadi Apa Anaknya Allah Jadi Bisa Dibilang Gini Kamu Punya DNA Allah Kamu Punya DNA Tuhan Di dalam Darah Kamu Nah DNA Itu Apa Salah Satunya Kamu Punya Kuasa Siapa yang Percaya Kamu punya Kuasa Atas Kuasa Kegelapan Kamu Punya Kuasa Atas Setan Pernah Pernah Ketemu Setan Jangan Bilang Orang Di sebelah Setan Jujur Siapa yang Pernah Ketemu Kuasa Jahat Setan Tangan 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 Saya Doakan Suatu hari Nanti Kamu Ketemu Setan Tidak Saya Serius Tidak Tidak Seset Tidak Tidak Sadar Saya Punya Kuasa Ketika Saya Dulu Ketemu Setan Waktu Saya Ngejar Di TV Saya Heran Sama Anak Tidak Saya Tanya Mending Cerita Setan Apa Cerita Tuhan Setan Gula Agamanya Nanti Gula Agamanya Kepain Nah Gini Gini Kamu Percaya Enggak Serius Serius Kamu Percaya Kamu Punya Kuasa Harusnya Setan Ketemu Kamu Lihat Kamu Dia Takut Karena Kamu Anak Allah Yang Punya Kuasa Halo Masalah Banyak Bodohnya Kamu Ketika Kamu Setan Kamu Kamu Malah Kabur Padahal Setan Sudah Mau Ancang Ancang Lari Ya Dia Kabur Buat 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 Suatu hari Saya tinggal Di asrama Waktu SMA Kelas 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 Di Sana Satu Hari Ada Sesi Pelepasan Dari Kuasa Jat Kuas Gilap Kamu Tahu Ada Sekitar Di situ Angkatan-angkatan Saya Yang Punya Kuasa-kuasa Kegelapan Ada Yang Dibawa Kedukur Oleh Orang Tuhan Ada Yang Pasang Susuk Ada Yang Punya Ilmu Ada Yang Dikasih Jimat Ketika Pujian Dinaikan Mereka Semua Bermanifestasi Waktu Itu Saya Masih Culut Waktu Itu Apa Itu Jadi Saya Takut Ketika Pujian Dinaikan Mereka Semua Bermanifestasi Manifestasi Seram Guys Tentu Matam Dia Acak Pinggang Gini Dia Berdiri Ho 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 Lo Lo Se Ho 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 mati gua ini mati setan semua ini dan pembinaan saya senyum-senyum namanya saya belum pernah digaplok setan gak iya apa yang itu pembinaan saya cuman pegang dari jauh belum menempel guys yang paling sering saya tanya tadi berdiri acak ketika kepalanya mau dipegang langsung cukup jatuh dibilang apa? ampun panas langsung terdorong ke belakang dalam hati saya pembinaan gua sakit aman dia dapat ilmu dari mana tiba-tiba dengan baik tidak ada satu kuasa kegelapan yang bersenyi sama pembinaan saya lalu saya masih ketakutan disana pembinaan yang lihat ke saya Jim coba saya tidak terima kasih matur nuon lain kali aja bisa dia bilang gini jen kamu punya kuasa kayaknya lain kali juga lalu dia yakinkan saya lagi Jim ada kuasa Tuhan kamu harus coba serius serius lalu saya memberanikan diri saya bulatkan iman saya saya cari setan yang paling kecil mana yang paling lemah oh kira-kira yang paling blow on ini lalu saya terdekat ikut-ikutan pembinaan saya dalam nama Yesus setan setannya langsung panas sakti juga guys sejak itu saya tahu bahwa saya punya kuasa katakan amin makanya tadi saya bilang saya berdoa yang belum pernah ketemu setan ketemu setan supaya apa supaya kalau kamu lawan maka iblis akan lari daripadamu bukan kamu yang lari kata firman Tuhan amin kamu akan tahu bahwa kamu punya kuasa katakan Yes ya kapan ketemu setan segera ya kalau ke toilet malam-malam takut gak ha biasa aja ya yang kedua kuasa kebangkitan itu membuat kita ini guys terhubung kembali katakan bersama dengan saya terhubung kembali satu dua tiga terhubung kembali dulu kita di luar Kristus kita ini terputus dari Tuhan kita ini karena dosa kita terpisah dari alam tapi melalui Kristus denger baik kita kembali terhubung dengan Tuhan ada ayat yang sebut kita selain anak bahwa kita ini adalah sahabatnya Tuhan betul friend of God kita ini sahabatnya Tuhan kalau sahabat kalau anak hubungan kita ini selain sahabat juga dikatakan tadi bapak dan bapak dan anak ngomong gak kamu sama bapakmu ngomong gak atau diam-diaman baik pasti ada komunikasi namanya bapak dan anak betul nah saya mau bilang apa guys kamu bisa mendengar suara Tuhan halo dari wajahmu kayaknya kurang percaya kamu bisa dengar suara Tuhan saya bersedih ada beberapa aliran gereja gak usah kasih tau orang-orang ya itu gak percaya kalau Tuhan masih berbicara sampai hari ini tapi kita ini orang-orang karismatik sangat percaya banget udah sangat ada banget ya bahwa Tuhan masih berbicara kepada kita sampai hari ini contoh-contoh salah satu firman Tuhan langsung kepada diri saya yang paling penting adalah Tuhan ngomong tentang jodohnya saya di dibilang-dibilang jodoh kamu ah padahal saya pernah tanya Tuhan siapa jodohku ya lucunya guys banyak orang doa sama Tuhan Tuhan jawablah siapa jodohku tapi Tuhan gak jawab-jawab nah saya ini gak pernah tanya tapi Tuhan kasih tau ngomongnya lewat apa apakah telinga audible kalau saya enggak kalau saya lewat hari Tuhan kasih tau jodoh kamu manusia lalu saya agak gak percaya jangan-jangan ini suara-suara yang saya doang lalu apa yang terjadi saya tanya sama orang yang bersangkutan eh kamu saya mau tanya sesuatu yang privasi boleh boleh privasi banget kamu tau gak siapa jodoh kamu dari Tuhan lagi berapa tau astaga tau lalu saya tanya jangan marah boleh gak saya tanya siapa dia bilang apa dia bilang dia bilang ternyata dia sudah tau duluan guys hari ini kami menikah usia penikah kami hampir 15 tahun tahun ini 15 tahun dan saya menyadari bahwa dia memang yang terbaik buat saya guys Tuhan bisa bicara sama kamu ini gini 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 baik dengar suara Tuhan itu biasa halo bahkan saya berani bilang Tuhan sangat pengen ngomong sama kamu banyak amin Tuhan itu pengen ngomong sama kamu boleh gak saya kasih saran kalau kamu doa bisa teju kali ya kamu kalau doa nih ya jangan doa minta ini itu ini itu amin langsung pergi jangan woi ketika kamu amin Tuhan pengen ngomong ah loh pergi kasih waktu sejenak untuk Tuhan bicara kadang-kadang amin di dalam saat teduh kamu kamu boleh minta sesuatu boleh minta air dan bisa tapi dikit baik ketika kamu selesai kamu berdiam sebentar Tuhan engkau mau bicara aku mau mendengar kadang-kadang denger baik Tuhan itu ngomong sesuatu yang luar biasa buat kita sayang kalau doa pagi saat teduh saya selalu siapkan kertas dan pulpen kenapa? karena denger baik sering kali guys Tuhan itu ngomong sesuatu yang penting banget saya catat ini saya takut lupa dan kamu tau gak sesuatu yang dari Tuhan yang ilahi itu luar biasa itu berkuasa katakan amin jadi ketika saya selesai saat teduh kalau Tuhan banyak bicara itu saya dapat sesuatu dari Tuhan yang keren banget yang berharga yang luar biasa contoh Jim nanti kamu konbari kamu konbari ini ini kayak ini ilustrasinya seperti ini ya tapi kalau pelayanan kita nih lahir dari pikiran kita sendiri dari kedagingan kita sendiri ya saya mau bilang gini maka hasilnya akan standar aja kalau itu lahir dari manusia kita tetapi kalau itu lahir dari ilahi dari Tuhan sesuatu yang besar terjadi katakan amin guys kita bisa denger suara Tuhan apa ciri-cirinya nanti kapan-kapan saya lanjutin ya ada 10 ciri suara tonton youtube saya di sini ada cara mendengar suara Tuhan 10 ciri-cirinya suara Tuhan membedakan 3 suara dalam hidup kita suara Tuhan suara setan suara hati kita lengkap kalau gak subscribe bertobat satu kali saya dengerin kesaksian orang ini keren banget dia dia hamba Tuhan dari Bandung dia itu awalnya denger kesaksian seseorang di gereja rasanya gini saudara puji Tuhan saya akhirnya dikasih tau Tuhan rumah saya pindah dimana itu satu bulan sebelum kontrakan saya habis halo wah beri banget ya satu bulan sebelum kontrakan habis dia baru dikasih tau Tuhan kamu akan pindah ke rumah ini lalu pendeta yang dari kesaksian itu yang dari Bandung itu dia bilang gini Tuhan ngeri banget saya gak mau kayak dia ngomong-ngomong Tuhan setahun lagi kontrakan saya habis setahun ngomong gini dengerin kamu tidak akan sama seperti dia amin setengah tahun enam bulan kontrakan mau habis dia tanya Tuhan sudah setengah tahun aku pindah mana katanya kan gak sampai satu bulan kamu tidak sampai satu bulan kamu gak akan satu bulan bulan ketiga kontraan mau habis Tuhan Tuhan sudah tiga bulan lagi kontraan mau habis saya kemana Tuhan gak ngomong apa-apa satu bulan Tuhan jangan bercanda dalam satu bulan kamu tidak akan satu bulan singkat cerita ini ini kocak bukan singkat cerita ini di youtube satu hari sebelum mutakan habis dia belum dapat suara Tuhan dia bilang Tuhan lu kayaknya bercanda lalu satu hari Tuhan bilang gini besok saya akan ngomong di gereja besoknya hari minggu nah ibadah kan minggu pagi kan istrinya singgah-singgah dia suamiku Tuhan ngomong apa kamu diam aja bersih saya lagi tegang siapa tau dari pujian ada ngomong Tuhan ada potbah ngomong gak selesai gak ada ngomong Tuhan sampai akhirnya penutupan ibadah hari minggu ibadahnya dia di GKI dia bilang apa amen 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 ibadah selesai Tuhan ngomong rumahmu di jalan Gatot Subroto wah langsung yang rumah kita di jalan Gatot Subroto yang wah istri yes terus istri tanya yang nomor berapa wajuh lupa nanya jadi dia gak tau rumahnya gak tau dia Tuhan udah pergi waduh dia bingung ini ini serem barang-barang dia sudah naik truck mau pindah kan sopirnya tanya pak pindah mana gak tau pak loh sopirnya tanya loh kenapa gak tau ini mau pindah mana gak tau pak loh ini gimana sih pak sebentar pak sebentar dia naik vespa pulang gereja Tuhan ini pie gimana ini saya kemana kesana Tuhan padahal Gatot Subroto dimana disana dia rada emosi Tuhan yang bener jangan bercanda Tuhan sana oke sana ada penempatan Tuhan kanan kiri terus kiri belokin ada pertigaan lagi Tuhan terus apa kanan 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 lalu terus itu jalan buntu ceritanya Tuhan jalan buntu tak tabrakin sekalian kalau ada pagar rumah kebuka teman ngomong masuk masuk ada orang disitu cari siapa pak dia bilang apa saya juga gak tau aku cari siapa ini kesaksian ada diikut bener lalu dia standar sepeda pengantarnya lalu dia punya ide oh iya saya tanya ibu ibu punya rumah gak di jalan Gatot Subroto yang mau dijual oh ada mak oh ada ya harganya berapa harganya sekian deal-deal harganya sepakat oke saya beli bu ini kan gila orangnya yang beli gak tau rumahnya kayak apa udah tapi dia pekar dia nurut sama Tuhan yaudah bu kita beli saya beli ya langsung ke sana pindah di sana guys ini orang kesaksian sama Tuhan keren banget banyak banget lucu-lucu saya menyempatkan dia dua kali ke Bandung ke rumahnya dia di jalan Gatot Subroto ketemu dia ngobrol-ngobrol tentang Tuhan luar biasa saya mau bicara apa di konteks ini bahwa Tuhan masih bicara kepada kita katakan amin Tuhan pengen ngobrol banyak sama kamu Tuhan itu ngeri-ngeri sedap ya saya berharap gini guys kamu anak Tuhan itu bisa mendengar suara Tuhan katakan amin kamu bisa ya dengar suara Tuhan selanjutnya teman-teman lalu kuasa kebangkitan itu dikatakan tadi di ayat utama kita apa menjadi serupa dengan dia guys kamu dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus katakan amin gak ada amin katakan amin kamu dipanggil serupa Kristus kepada orang-orang yang nyakitin dia Tuhan bilang apa ampuni mereka karena mereka tidak tahu kita harus belajar mengampuni seperti Kristus guys saya mau tanya ada gak orang-orang yang sudah nyakit di hidupmu tapi kamu masih belum bisa ngampuni serius dikit ada gak orang-orang yang benar-benar nyakiti kamu tapi kamu masih gak bisa ngampuni mereka saya mau kasih tau gini kamu gak ngampuni denger baik bahaya kamu gak bisa masuk karena ayatnya mau gini maka kamu tidak akan diampuni oleh bangku yang kedua kalau kamu gak ngampuni kamu tidak bisa dipakai Tuhan luar biasa kenapa ada tudung dosanya Tuhan gak bisa urapin kamu kamu bisa pelayanan ya tapi hanya sekedarnya gak ada kuasanya gak ada urapannya Tuhan gak bisa pakai kamu karena ada tudung dosanya lalu menurut penelitian orang yang membenci mendendam itu gampang sakit sakit kanker itu kebanyakan disebabkan bukan karena bakteri virus tapi karena sakit hati gak ada baiknya sama sekali kalau kamu mendendam kamu gak ada pilihan lain kamu harus melepaskan pengampunan dan yang gawat lagi ketika kamu punya kebencian apa kamu bisa diserang setan halo kamu punya dendam benci ini ini serius kamu bisa diserang setan kenapa karena ada celah dosanya kebuka dan ikut disantam satu kali nyambung cerita tadi ya pelepasan tadi ya tiba-tiba di sebelah situ yang gak ikut pelepasan ada anak perempuan teman saya peminanya sudah bilang yang banyak pikiran yang banyak masalah yang lagi sedih yang lagi pikirannya kalau jangan disini masuk kamar doa istirahat tapi dia ngotot dia gak mau dia pengen disini dia ceritanya ternyata dia lagi sedih karena putus pacar dia lagi nangis sedih dia benci sampahnya dia jengkel denjam apa yang terjadi dengar baik setannya ketika ditenggung disini keluar masuk ke situ ternyata orang yang punya sakit hati ini teman saya sendiri dia kebuka celah iblis bisa hantam kamu harus buat keputusan besar dalam hidupmu kamu harus melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kamu nanti peminat 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 kamu di beja ada Mr. Randy ada porseling disini bisa bantu kamu untuk melepaskan pengampunan gak ada baiknya sama sekali yang rugi kamu sendiri kalau selanjutnya di poin saya ini adalah kamu harus hormat sama orang tua kamu Kristus itu Yesus itu hormat sama orang tua Yesus pernah dimarahin sama orang tuanya ketika Yesus hilang lagi jalan-jalan kemana gitu hilang berapa hari itu hilang lalu ketika ketemu Yesus dimarahin kamu kemana aja jadi Yesus itu Tuhan dia bilang apa ya saya harus mengajak di rumah Bapakku saya harus ada di gereja saya harus memberitakan Injil tapi ingin baik sejak itu setelah ditegur Yesus tidak pernah pulang lagi dia bukan anak pemberontak dia nurut sama ayah ibunya dia gak pernah nurut dia gak pernah nolak lagi argue lagi dia tunduk ingin baik gak ada orang tua yang sempurna setuju tapi kadang-kadang orang tua itu mengecewakan ini guys kamu yang terlalu berani sama orang tuamu woy kalau ngomong nada tinggi bentak-bentak bertobat ya serius dalam hukum 10 perintah Allah hanya ada satu hukum yang dapat reward dan dapat hukuman yaitu hukum menghormati orang tua dan ini peringkatnya aneh guys kamu tau gak hukum 1-4 itu bicara tentang hukum kepada Allah betul hukum 5-10 itu bicara hukum kepada sesama nah peringkat pertama dalam hukum kepada sesama yang menerima itu membahas anehnya tentang apa tentang hormat sama orang tua dan yang lucunya lagi menurut saya adalah di bawahnya baru hukum membunuh dan berzinah kamu tau gak artinya apa saya percaya gak pernah kebetulan uropan itu ada dalam buku sebuah perintah Allah betul jadi dihadapan Tuhan denger baik hukum hormat sama orang tua itu tingkatan yang lebih tinggi daripada buku dan ayatnya yang meninggi kalau kamu hormat sama orang tua maka baik keadaanmu dan panjang umur saya gak punya waktu banyak tapi saya mau kasih tau cepet gini saya temukan orang-orang yang terlalu kurang ajar sama orang tua mereka ada anak yang berani kurang ajar sama orang tua bentak-bentak di depan saudara ini saudara istri saya ini lawannya dari keadaan baik dan panjang umur apa dia umur 30 something dia udah meninggir nah kebetulan saya menemukan ada minimal 4 dari ring keluarga saya seperti itu kalau kamu terlalu kurang ajar sama orang tua kamu harus berdoa karena ada hukuman Tuhan puji Tuhan mama saya ngajarin saya kalau nada saya terlalu tinggi ngomong sama beliau dia bilang jangan kurang ajar langsung ampun bos karena kita harus hormat sama orang tua kita ya yang kurang ajar kurang ajar sama orang tua bertobat saya gak peduli orang tuamu separah apa gak dikatakan kecuali orang tuamu kurang ajar gak saya tadi bilang gak ada orang tua sempurna tapi kamu tetap harus hormati yang terakhir dikatakan tadi hidup serupa kristus mati dari manusia lama kita perlu bertobat katakan amin dari setiap dosa dosa kita guys kamu punya dosa tersembunyi yang dia masuk surga orang gak lihat orang tuamu gak lihat denger baik tapi Tuhan lihat ketika kamu di rumah main gadget apa yang kamu lihat itu Tuhan tahu kami yang suka dosa dengan nafsu onani masturbasi denger baik kamu harus bertobat ada yang suka onani disini jangan akan tangan 99% laki-laki normal pernah melakukan onani kita milih satu persen saja saya pribadi lepas dari jerat onani itu kelas 2 SMP kelas 8 ada isu nih guys ada isu Mr. Jimmy itu lepas onani karena balsem sampai terjadi terjadi seperti kegaguhan tapi saya mau luluskan disini ya saya lepas onan itu karena Tuhan kan ceritanya kan ceritanya waktu itu yang tolong ini aneh guys tiba-tiba ada retret gereja retret gereja anak muda enggak sih, enggak ada tulisannya emak onani, enggak ada enggak ada tapi anehnya apa 5 hari saya retret pembina rohani di kamar saya tiap malam ngomongin dosa onani terus pendeta macam apa ini aneh kan lalu KKR hari terakhir di retret itu dia bilang gini pendeta siapa yang mau bebas dari onani maju ke depan saya enggak malam maju maju Tuhan ini waktunya kau lepaskan saya haleluya dan apa yang terjadi saya di jamah Tuhan hari ini saya nangis saya lahir baru saya ngalami Tuhan secara pribadi saya ngalami puasa Tuhan dan apa yang terjadi sejak hari itu saya terbebas dari dosa onani yang hebat Tuhan yang terang Tuhan bukan saya bukan bangsa oi seudah kita bangun pendiri semua kita akan hampirin Tuhan oke boleh ke dosa kita akan akhiri tema Tuhan boleh setiap pribadi tolong sebentar saja jangan ganggu kanan kirinya fokus ke Tuhan yang fokus ke Tuhan pribadi lepas pribadi datang kepada Tuhan dengan hati yang ada di gerak Tuhan ini aku ini aku Tuhan sebutin nama kamu di hadapan Tuhan Tuhan ini jini aku danang di hadapan biar pada hari perayaan pasca ini kami boleh merandung betapa dalamnya kasih Tuhan betapa besarnya bahkan saya mau bilang ini terlalu besar Tuhan kasihmu bagi kami yang kurang ajarnya harusnya kami yang tergantung di hadapan saling harusnya kami yang menerima setiap hukuman yang ada tapi Tuhan Tuhan engkau datang mengganti penyakit biar setelah ini kami serupa dengan engkau biar setelah ini kami seperti anak raja tadi yang bertombak ah kasih Tuhan sangat besar saya gak mau hidup dengan manusia lama saya lagi saya mau mati dengan manusia lama saya mau selesai dengan manusia lama saya mau bangkit saya mau hidup baru di dalam Tuhan hidup yang seperti Kristus ya hati kami rendah kami mau meninggalkan setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan hari-hari kami yang masih benci kepada sesama kami menyimpan kepahitan kami mau mengampuni mereka lah Tuhan karena engkau karena engkau karena engkau karena engkau terlalu baik kami mau melakukan itu untuk engkau kami mau belajar mengampuni orang-orang yang sudah nyakit merendahkan kami menghina kami mengkhianati kami kami mau mengampuni seperti engkau mengampuni kami mengampuni orang-orang yang nyali berhenti dan engkau Tuhan hidup yang baru hidup yang baru di dalam berkenaan sama Tuhan bukan hanya hidup berkenaan tapi hidup yang menyenangkan Tuhan hidup yang menyenangkanmu ya Bapak kuduskan kami semua saat ini sucikan kami semua untuk kami layak di hadapanmu terima kasih Tuhan pada hari ini kamu mau bangkit kamu menghidupi manusia baru kami di dalam engkau kami hidup untuk engkau kami mau hidup untuk menyenangkanmu terima kasih dan firman hari ini boleh menjadi berkata keluarga dalam hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Haleluya amin amin berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yes terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih mari kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk Sir Jimmy terima kasih banyak yang sudah mau ngulangkan waktunya untuk ke sini dan memberikan tepuk oh iya abis ini kita ngapain ya Kim kayaknya kita bakal dengerin stand up comedy deh tapi sebenarnya coba tuh ada yang tau gak kira-kira siapa coba lagi sih kalau selain Joseph iya kalau gitu kita sambut aja kalaunya siapa ya Joseph Joseph kita menikmuk tangan dulu dong untuk Joseph terima kasih Terima kasih.